Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Minggu 3 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya preview pertandingan Big Match Liga Inggris pekan ke-7 yang mempertemukan Liverpool melawan Manchester City Dalam pertandingan yang digelar minggu malam di Stadion Anfield laga ini menjadi ajang pembuktian bagi kedua klub siapa raksasa Inggris benarnya Liverpool menunjukkan penampilan gemilang di awal Liga musim ini The Red belum terkalahkan dengan ringkiat 4 kali menang dan 2 kali hasil imbang Sementara performa Manchester City juga tak kalah apik Tim asuhan Pep Guardiola baru menang 1 kekalahan di kompetisi domestik Dari catatan keduanya pertandingan nanti diprediksi bakal berlangsung sengit Kedua tim jelas mengincar kemenangan demi menjaga persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris Berita selanjutnya berita kriminal Seorang anggota DPRD Papua tertangkap menggunakan narkoba bersama seorang wanita di sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta Barat Saat ditangkap anggota DPRD Papua Thomas Sondegao ini ditemukan barang bukti sebuah pil ekstasi Kabar penangkapan Thomas Sondegao tersebut dibenarkan oleh Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus Dia juga membenarkan bahwa Thomas ditangkap bersama teman wanitanya di sebuah hotel Sementara Thomas saat ini sudah dalam proses rehabilitasi Setiap Yusri tidak menjelaskan bagaimana proses penangkapan wakil ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Papua itu Berita utama terakhir masih dari serial kisah seorang balita yang menemani jasad neneknya selama 4 hari di rumah Kali ini diangkat dari kesaksian petugas keamanan at mengevakuasi bocah usia 3 tahun yang menemani mayat neneknya Oli Johasuna Tompi 64 tahun selama 4 hari di rumah kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sangat menyesakan dada Pasalnya kondisi tubuh si bocah tetap kuat meski selama 4 hari tidak makan dan minum menemani mayat neneknya di dalam kamar rumah tersebut Komandan Regu Keamanan RW 06 Pegang San 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara Supandi yang turut mengevakuasi bocah dan mayat neneknya memberi kesaksian Saat pintu rumah yang terkunci dari dalam berhasil didobrak polisi Supandi menyaksikan si bocah keluar dari kamar tempat jasad neneknya tergeletak dengan berjalan sempoyongan sembari wajah pucat Kemudian bocah 3 tahun tersebut tanpa busana berdiri di depan kamar sambil memegang erat kusen pintu Seolah kusen pintu tersebut menjadi penopang tubuhnya agar tetap tegak berdiri Tubuh si balita juga terlihat lebih kurus dan di bokongnya dipenuhi kotoran bekas Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas poskota di hari pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin mengulai berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat pandemi masih terjadi nih, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum Wr Wb